Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara Memani ibadahmu juga hijrahmu Tidak sah kalau ada unsur kemaksiatan padanya Jadi ada tiga Pertama, kapan syariah atau wasiat itu diharamkan Kan tadi kita katakan ada wasiat yang diharamkan Bahkan tidak sah wasiatnya Sekalipun ada saksi di Mubi Materai Atau bahkan tercatat di Notaris Tetap tidak sah kalau menyalahi syariah Pertama, kalau mendatangkan mudorab Ya, Allah jelaskan di surat An-Nisa Ayat 12-13 Mimba'di wasiatin yusabiha audainin gaira mudor Ini dia, gaira mudor Ya, tanpa mendatangkan mudorab Ya Misal Wasiat yang mendatangkan mudorab Misalnya bagaimana? Sengaja dia berwasiat Supaya orang-orang yang tidak dia sukai dari ahli warisnya Tidak dapat warisan Ya Misalnya dia ngasih wasiat agar hartanya Diberikan kepada anak angkat Anak kandung malah Anak kandung malah Enggak Kenapa? Kok sampai berwasiat seperti itu? Karena anak kandungnya tidak menguruskan dia Anak angkat justru seperti anaknya sendiri Misal Kan ada kasus seperti ini Ya Atau bukan anak Dia tidak punya anak Hanya satu anak angkat Tapi dia punya keponakan Ya Punya kakak kandung Adik kandung Tapi dia tidak ingin Hartanya jatuh ke mereka Akhirnya dia tulis wasiat Bahwa Seluruh harta saya Kalau meninggal Saya wasiatkan untuk anak angkat saya Dan cucu anak dari angkat-anak angkat saya Nah ini tidak boleh Tidak berlaku Ya Tidak berlaku Karena bertentangan dengan Syariah Suratan Nisa Ayat 12 sampai 13 Begitu juga Contoh wasiat Yang bisa mengubahkan adalah Dia mengutamakan beberapa ahli waris Wah kasihan banget ini anak perhubungan Perempuan saya Ternyata dapatnya sepenang Ya Anak laki Malah dua kali lupat Padahal anak laki saya Ya Bisa terhitung Tidak ada perhatiannya sama saya Yang ngurus saya Sakit Yang nyembokin saya Eh Karena dia misalnya kena stroke Itu anak perempuan saya Sudahlah Saya wasiatkan Ditulis di wasiatnya Ya Agar Harta peninggalannya Diberikan kepada anak perempuannya itu Sukiyah Nah ini tidak boleh Kenapa? Anak perempuan sudah dapat Dari jatah waris Yang Allah tetapkan Gitu ya Nah Itu yang pertama Makanya Diantara ketentu masyiat Tidak boleh Untuk ahli waris Ya Wasiat Wasiat harta yang diberikan kepada ahli waris Yang mendapatkan warisan Walaupun dengan nominalnya kecil Itu tidak boleh Haram Kenapa? Karena akan Berakibat Ketidakadilan Ya Nanti Rusak Hubungan mereka Ya Dalinya jelas Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Inna allaha Kan a'kwa kulladhi haqim haqqahu Allah telah memberikan Kepada semua Yang memiliki hak Apa yang menjadi haknya Allah Tentulah dalam Al-Quran Haknya masing-masing Langsung dari Allah Bukan Nabi Masa gak ridho dengan pembagian Allah Fala wasiatali warisin Oleh karena itu Tidak ada wasiat Harta Bagi orang yang Menjadi Ahli waris Yang akan mendapatkan Warisan Nah Lain halnya ya Kalau seluruh ahli waris Semakat Ya Kita Meridhoi Wasiat ini Nah ini lain lagi Ya Disebutkan dalam hadis Ibn Abbas La tajuzu al wasiat li waritin Illa anta sya'al waratatu Tidak diperbolehkan wasiat Bagi ahli waris Kecuali jika ahli waris Seluruhnya sepakat Ya Menyetujui Kalau wasiat ini ditujukan Misalnya tadi ke anak Perempuan satu-satunya Ya mereka mengakui Kesibukannya dengan duniawi Kurangnya perhatian terhadap Orang tua di masa hidup Mereka menyesal Bertobat Sebagai wujud Tobat Dan penyesalannya Sudah Kita return Sepakat Bahwa wasiat Ayah kita Ya Terapkan Berikan kepada Adik perempuan kita Satu-satunya Gitu ya Nah kalau disetujui semua Selesai Tidak ada masalah Tapi kalau Hanya disebakat Di sebagian Alih waris Dan yang lain Mengingkari Tidak 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 setuju Kalau seperti itu Gimana Ya dilaksanakan Pada bagian yang Orang-orang Menyetujui Isi wasiat itu saja Ya Diambil dari jatah Jadi Gitu ya Sub indo by broth3rmax